Halo guys, kembali lagi di channel UASSOFT bersama saya Fadil. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem informasi rumah sakit. Kali ini kita akan melanjutkan fitur-fitur berikutnya. Kita awali dengan membuat tabel medicines. Kemudian kita masukkan fill name underscore medicines dengan tipe data varchar. Dan fill info dengan tipe data teks. Jika sudah bisa klik save. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat CRUD pada tabel medicines. Kita ganti display name pluralnya dengan data obat. Dan display name singularnya dengan obat saja. Pada bagian visibility di fill ID, jangan lupa kita hilangkan semua centangnya. Terima kasih telah menonton. Jika sudah bisa klik save. Selanjutnya kita membuat tabel rooms. Kemudian kita masukkan fill room underscore number dengan tipe data varchar. Dan fill room underscore status dengan tipe data varchar. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita buat CRUD pada tabel rooms. Kita ganti display name pluralnya dengan data kamar. Dan display name singularnya dengan kamar saja. Jangan lupa pada bagian visibility di fill ID, kita hilangkan semua centangnya. Dan pada fill status kamar, insert type-nya kita ganti dengan switch. Kita sudah bisa klik save. Kita sudah bisa klik save. Selanjutnya kita buat tabel checkups. Selanjutnya kita membuat tabel checkups. Kemudian kita masukkan file name underscore patient dengan tipe data varchar. Fill name underscore doctors dengan tipe data varchar. Fill checkup underscore date dengan tipe data date. Fill disease. Fill disease. Fill name underscore medicine dengan tipe data varchar. Dan fill info dengan tipe data text. Kita lanjutkan dengan membuat CRUD pada tabel checkups. Kita ganti nama display name pluralnya dengan data pemeriksaan. Dan display name singular dengan pemeriksaan saja. Pada bagian visibility di fill ID, kita hilangkan juga semua centangnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Seperti. selamat menikmati selamat menikmati tabel terakhir yang akan kita buat yaitu tabel disease kemudian kita masukkan field name underscore disease dengan tipe data varchar dan fill info dengan tipe data teks kemudian kita klik save langkah berikutnya kita lanjutkan membuat CRUD pada tabel disease kita ganti display name pluralnya dengan data penyakit dan display name singularnya dengan penyakit saja dan jangan lupa lagi pada bagian visibility di field id kita hilangkan semua centangnya jika sudah bisa klik save sekarang kita sudah memiliki 4 fitur baru pada sistem informasi rumah sakit yaitu data obat, data kamar, data pemeriksaan, dan data penyakit sekian video mengenai fitur-fitur pada sistem informasi rumah sakit pada video selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel pada sistem informasi ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya